Sate merupakan kuliner khas Indonesia, dan untuk di kota Lubuk Linggo sendiri, pedagang sate yang sedang viral yaitu Sate Endri. Dijual dengan harga Rp6.000 saja, Sate Endri menjadi favorit. Selain harga yang bersahabat, juga memiliki rasa yang nikmat. Sate adalah makanan yang terbuat dari daging yang dipotong kecil-kecil dan ditusuk sedemikian rupa dengan tusukan lidi, daun, kelapa, atau bambu. Kemudian dipanggang menggunakan arang kayu. Salah satu pedagang sate yang lagi viral saat ini ialah Sate Pak Endri. Anda dapat menemukannya di depan sekolah dasar negeri 18 kota Lubuk Linggau. Ciri khas dari sate ini ialah harga yang murah dan memiliki rasa yang enak. Pedagang sate Endri mengatakan, untuk jenis sate yang dijual yaitu sate ayam, dan bumbunya sendiri yaitu bumbu padang dan juga bumbu kacang. Untuk harga sate yang dijual mulai dari harga Rp6.000 hingga Rp12.000 per porsinya. Dan untuk anak sekolah dijual dengan harga Rp2.000 saja. Bumbunya kacang, padang. Oh, padang, kandang ya. Oke. Kalau untuk harganya berapa nih, Kak? Kalau harganya, kalau untuk anak sekolah tergantung berapa yang belinya, ya kan? Tapi kalau untuk umum, kalau sekolah tusuknya Rp12.000. Itu dimulai dari harga berapa ya, Kak? Kalau untuk umum, dari Rp6.000. Dari Rp6.000 sampai? Sampai Rp12.000. Anak sekolah dari Rp2.000 bisa? Rp2.000 bisa ya? Iya.